Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali lagi bersama saya, Yulio Skorawan Kesianto Di channel Youtube ini, teman-teman sudah lama Sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setiap channel Youtube ini Bagaimana kah? Kabar teman-teman dan saya yakin semuanya Dalam kondisi sehat walafiat dan selalu Diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman pada kesempatan yang indah Ini saya berada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Tentunya masih masuk dalam wiraya Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tercinta kita, teman-teman Dan pada kesempatan yang indah ini Saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten Kesembahan dari saya Untuk kalian semua, para penonton setiap channel Youtube ini Dikarenakan saat ini saya Akan menunjukkan suatu Artifak peninggalan sejarah Kretapi yang sangat Besejarah di Kabupaten Lumajang Yang ini yakni sebuah bangunan Stasiun Sukodono yang Puji Tuhan masih tersisa Di Kecamatan Sukodono Maka dari itu dalam menyajikan konten Persembahan dari saya ini Saya akan membalik kamera ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati suasana Di desa Sukodono ini Oke teman-teman Pembalikan kamera dimulai dari sekarang Ya setelah saya membalik kamera saya ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Begitilah suasana sore hari Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Suasana disini sangat cerah Setelah hati saya untuk menyajikan Suatu konten yang bermanfaat Bagi para penonton setiap channel youtube ini Serta di perkampungan warga Sukodono Lumajang ini Sangat begitu tentram, damai Dan sejuk sekali disini Suasananya teman-teman Kita harus menjaga kedamaian Di negara Republik Indonesia Tercinta ini Agar nantinya dunia melihat Bahwasannya negara Republik Indonesia ini Adalah negara yang super aman di dunia Untuk dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara Teman-teman Ya Saya akan terus berjalan Menelusuri Jalanan kampung ini Untuk sesegera mungkin Menunjukkan kepada kalian semua Para penonton setiap channel youtube ini Mengenai sejarah Dan Bentuk dari stasiun Sukodono Yang akan Saya kunjungi pada hari ini Teman-teman Wah luar biasa sekali Jadi Saya berjalan ini Dulunya Adalah Berkas Dari Jalur kereta api Yang bersejarah Yakni Jalur kereta api Lintas Kelakah Lumajang Pasirian Yang dibangun Pada tahun 1896 Oleh perusahaan Perketapian India Belanda Statsport Wagon Teman-teman Wuh Ada suara-suara burung Disini teman-teman Menambah Kesejukan Pada saat Saya Berkunjung Disini Wow luar biasa Merdu sekali Suara burungnya Teman-teman Nah Stasiunnya itu Terletak Tepat Di depan Perumahan Gria Indah Sukodono Ini teman-teman Nah Inilah teman-teman Stasiun Sukodono Lumajang Wow Stasiun ini Dibangun Pada tahun 1896 Oleh Statsport Wagon Yaiyalah Dibangun oleh Statsport Wagon Sebagai Perusahaan Perketapian Hindia Belanda Dan sekaligus Sebagai Perusahaan Kereta api Yang membangun Lintas Jalur kereta api Dari Stasiun Kelakah Menuju Ke Lumajang Lumajang Dan berakhir Di Stasiun Pasirian Teman-teman Wow Saat ini Stasiun Sukodono Digunakan Warga Setempat Sebagai Tempat Tinggal Lebih baik Digunakan Sebagai Tempat Tinggal Dan Tanpa Mengubah Wujud Bangunan Dari Stasiun Sukodono Ini Agar Kelak Dapat Tetap Tersisa Di Kabupaten Lumajang Ini Sebagai Ikon Yang Besejarah Di Kabupaten Lumajang Ini Agar Dapat Bermanfaat Bagi Generasi Penerus Bangsa Indonesia Nantinya Inilah Bagian Dari Stasiun Sukodono Terlihat Disana Itu Ada Tulisannya Dirgahayu RI Ke 72 Aslinya Disana Itu Adalah Tempat Papan Identitas Dari Stasiun Sukodono Ini Tapi Papanya Sudah Hilang Tulisannya Maka Diganti Menjadi Dirgahayu RI Ke 72 Tahun Oleh Warga Setempat Teman Teman Ya Pada Saat itu Pada Saat Indonesia Berusia 72 Tahun Maka Kan ada Pesta Lomba-lomba 17-an Agus-lusan Dibikin Seperti Itulah Oh iya Sedikit Informasi Kepada Kalian Semua Para Peronton Setiap Channel Youtube Ini Ternyata Di Stasiun Lumajang Itu Terdapat Percabangan Jalur Ketapi Menuju Ke Arah Balung Dan Lambi Puji Namun Dibangunnya Itu Jaraknya Itu Lama Banget Yakni Dibangun Lintas Lumajang Balung Lambi Puji Itu Pada Tahun 1927 Silam Teman Teman Latar Belakang Pembangunan Jalur Kereta Api Yang Saya Sebutkan Ini Itu Dilatar Belakangi Untuk Mengangkut Hasil Bumi Di Antaranya Yang Saya Ketahui Yakni Tebu Kopi Tembakau Dan Lainnya Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Teman Teman Ya Karena Saya Tadi Berjalan Dari Stasiun Kelakah Menuju Ke Ara Stasiun Sukodono Itu Banyak Menjumpai Tanaman Tanaman Tebu Ya Kabupaten Lumajang Ini adalah Salah Satu Penghasil Gula Teman Teman Di Indonesia Bu Ya Misi Ya Lihat Stasiun Saya Dari Babat Lamongan Bu Oh Lamongan Senang Frederica Enggak Senang Sejarah Kereta Api Gitu Loh Tempohari Dari Bandung Tempohari Dari Bandung Ke Sini Masih Ada Adik Saya Itu Almar Bu Damai Di Surga Bu Adik Ngan Bu Saya Lihat Ngintip Bagian Dalam Sedikit Ya Bu Ya Ini Ya Inilah Bagian Dalam Dari Pasun Sukodono Ini Bu 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 Misi Ya Ini Dulu Bagian Apa Ini Kantor Apa Ini Dulu Stasiun Ini Mas Oh Stasiun Tapi Kantor Kantornya Kepala Stasiun Ya Ini Mungkin Oh Stasiun Pernah Ngalami Bu Naik Kereta Api Pada Saat Ini Aktif Dulu Oh Uminya Yang Tau Oh Gitu Bu Dulu Pernah Naik Kereta Api Dari Sini Ke Pasirian Dari Kelakta Ayah Tapi Saya Tanggul Aslinya Tanggul Tapi Dulu Pernah Naik Kereta Apinya Enggak Pernah Oh Gak Pernah Tapi Saya Sering Diceritain Dari Papi Saya Kalau Papi Saya Kecondro Itu Tempatnya Sederhan Ini Kalau Naik Mau Naik Kereta Api Dari Sukos Dono Sini Tapi Ini Enggak Ada Bangunan Dulu Masih Sawah Ya Alangan Cuma Ibu Mengertinya Hanya Diceritain Dini Oleh Ayah Ibu Wah Luar biasa Duk Dari Belanda Papinya Peranakan Belanda Tapi Saudara Saya Sudah Ada Ke Netherlands Malah Meninggal Di Netherlands Tapi Saya Kan Dulu Aslinya Itu Ya Dicondro Rumah Itu Di Gambaden Lumajam Oh Gankan Den Lumajam Papi Dulu Sama Oma Dulu Disitu Masih Sejakannya Papi Ya Damai Di Surga Bu Beliau Beliau Itu Ibu Juga Tetap Sehat Dan Diberkati Oleh Tuhan Ya Bu Ya Dan Keluarga Kalau Kalau Ditinggali Sama Ibu Kan Terawat Itu Loh Bisa Kalau Saya Gini Ingat Saya Ada Di Stasiun Contro Kok Menurun Sama Saya Ada Sisi Kalau Ada Rusak Setikir Kan Ibu Kan Memperbaiki Juga Ini Aslinya Kan Ini Tidak Ada Saya Yang Bikin Sendiri Oh Gitu Tidak Ada Ini Pintu Masuk Kan Ya Ini Tidak Ada Ini Dulunya Tidak Aslinya Ini Asli Ini Tidak Ada Ini Aslinya Dulu Perlunya Disini Ini Tambahan Ini Tambahan Buat Kamar Loh Masih Ada Loket Untuk Penjualan Ini Ada Misi Tolong Ditunjukkan Aslinya Memang Ini Ini Keluar Loket Ini Pintunya Oh Jadi Dulu Pintunya Ditutup Beli Tiketnya Di Depan Gitu Ya Ini Nah Ini Praktis Ya Oh Unik Ya Unik Ini Ini Namanya Teman Teman Penonton Setiap Channel Youtube Ini Adalah Pintu 2 In One Bisa Buat Pintu Juga Untuk Ditutup Bisa Buat Tempat Penjualan Tiket Wah Multifungsi Teman-teman Waduh Luar biasa Sekali Ini Aslinya Ini Aslinya Itu Asli Juga Jadi Ini Aslinya Ini Tidak ada Ini Oh Lost Ini Ini Saya Bikin Sendiri Ini Ini Lost Ini Aslinya Ini Bikin Ini Itu Besinya Besi Penyokong Itu Ya Ini Tidak ada Ini Jadi Ini Lost Ini Lost Sini Sampai Luar Itu Gitu Gak Gak Boleh Ya Yaudah Gitu Aja Bu Ya Sampai Yang Dari Lamongan Iya Tipu Ari Asli Dari Bandung Oh Malah Adik Saya Itu Yang Sakit Itu Sapa Ini Ya Luar biasa Sekali Teman-teman Pada hari Ini Saya Sangat bersyukur Sekali Bisa Dijelaskan Oleh Penhuni Dari Stasiun Sukodono Ini Teman-teman Di sini Tahun 2004 Gimana Bu 2004 2004 Sampai Sekarang Oh Jadi Satu Tahun Saya Hanya Apa Membayar 350 Sampai Sekarang Tidak Dipungut Biaya Sama PCKA Wah Luar biasa Bu Berkat Satu Tidak Punya Rumah Anak Cucu Banyak Luar Masuk Disini Berarti Ibu Secara Langsung Diminta Sama PCKA Untuk Merawat Ya Ini Asli Ini Saingnya Kalau ini Saya Tambah Ini Asli Ini Tidak Ada Tulisan Sukodono Selain Yang Ada Disitu Yang Hilang Itu Disamping Ada Papan Kotaan Disamping Ada Tidak Ada Diambil Diambil Ini Aslinya Ada Dulu Pudar Ada Tulisannya Yang Anu Apa Itu Ada Yang Ngambil Tempori Yang Sebelah Sana Ada Oh Gitu Ada Tulisannya Ya Teman Teman Sedikit Informasi Juga Jarul Kereta Api Dari Kelakah Lumajang Pasirian Itu Dinonatifkan Oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api Pada Tahun 1988 Silam Dikarenakan Kalah Dengan Moda Transportasi Lainnya Teman Teman Inilah Sekerumit Jejak Sejarah Kereta Api Di Kabupaten Lumajang Jawa Timur Oke Teman Terima kasih Anda Telah Menonton Video Mengenai Stasiun Sukodono Yang Barusan Saya Kunjungi Pada Hari Ini Teman Teman Pesan Dari Saya Untuk Kalian Semua Tetap Terus Semangat Setiap Saat Tetap Terus Senat Berdoa Kepada Tuhan Alas Sang Pencinta Kita Dan Tetap Terus Bahagia Karena Hati Gembira Adalah Obat Yang Manjur Di Dalam Bidupan Diri Kita Dan Tetap Terus Cintailah Negara Bidupan Indonesia Ini Dan Tetap Terus Kibarkanlah Bendera Merah Putih Di Seluruh Penduru Dunia Agar Dunia Mengerti Bahwa Saya Negara Indonesia Tercinta Adalah Negara Yang Hebat Di Planet Bumi Kota Akhirnya Saya Julius Tornawan Kristianto Dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa Timur Meraporkan Untuk Kalian Semua Para Penonton Setiap Youtube Ini Sekian Tuhan Yesus Moga Sampai